dia buat camping gua, offroad gua Amazon, Amazon Amazon tadi anak offroad emang gitu banyak yang ngerti kehidupan anak offroad gue itu gue iya aja deh gue pernah mencukin balik lagi di skutomotif wih sekarang ini balik lagi ke banteng mas tau tau udah berapa kali nih ben kesini banyak ya? lumayan lah iya kan anak offroad gimana sih oh iya anak offroad sejati tuh harus kesini camping dong? parah oh gue ilah gue tiap hari camping di alam terbuka lembah-lembah gitu Amazon wah banyak deh mbak Amazon si camping tuh nyari buaya tapi gue pengen ambil eh jangan ya ntar kalo gue bocorin mobil itu takut mahal gue buka deh masker ya iya buka masker gue takut gue karena gue pengen beli mobil yang 4 kali 4 juga ntar nanya-nanya dikit tadi nanya dikit tadi mobilnya hape jangan deh takutin ntar pedagang di naikin lagi oh iya ganti-ganti mulu sih iya dateng main lagi dateng main lagi iya baga aja tapi gapapa lah gapapa win tapi juga orang BM-an banyak mau kadang-kadang tuh ya BM banyak maunya banyak maunya kadang-kadang tuh ya orang bilang konti-konti mobil mulu oh enggak bukan soal apa buat konten doa tapi kan untung dong jualan kebanyakan enggak win oh enggak ya kebanyakan enggak tapi gapapa lah gue tuh demen prosesnya nih kayak dateng-deng kesini bikin-bikin apa ini namanya hobi namanya hobi iyee emang ganyee dari yang si RVRD1 dulu kan yang pertama tiba-tiba kita dapet nemu nih di gudang dia ARB ARB bumper eh Nachbar Nachgard Nachgard Nachgard, ARB asli wah dapet dia ternyata banyak barang-barang ajaib barang antik barang antik enggak ada yang punya enggak ada yang punya udah laku ya udah lakuin udah laku terus apalagi tuh BMW Delika oh Delika Grandmac Delikanya juga keren iya laku juga Grandmac masih ada tapi Grandmac ya iya ada tuh pendek kepake banget iya kursinya pake dong kursinya kan kursinya gue dikasih sama lo satu iya keren eh tenda yang auning ngelingker lucu juga ya iya buat apa lo? iya buat camping gua offroad gua Amazon 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 tadi alak offroad emang gitu banyak yang ngerti kehidupan alak offroad gue itu gue iya aja deh hahaha tapi gue ke sini tuh pengen jadi mobil gue tuh hampir semuanya akan di bengkel deh ben oke jadi gue akan pake Chevrolet ST terus oh karena pada yang lain dimasuk bengkel nah kemarin gue sempet coba tuh tulai yang flow gue taro di atas yang pertama tuh susah negrep si crossbarnya karena plastiknya terlalu panjang iya satu lagi dimensinya depan belakang panjang ya nyampal gitu nyampal jadi apa keluar keluar nongol nongol iya nongol nongol kalau sekul tapi nggak panjang-panjang panjang banget win iya ada barangnya win ada nah itu dia cuman pada saat kemarin doi dateng baru ada warna ini gray texture nah waktu itu kan masih trial ini yang nggak dijual pernah gue pinjam waktu di elite tahun sebelum pandemi dia tuh yang ditaruh apa tuh 2019 BMW E36 helm terek helm terek taruhin helm di dalam sebiji ya sebiji sebiji nah ini win ini kan ada yang tadinya cuma ada warna ini bro size nya juga 2 ini texture sekarang ada 4 warna lo bisa milih ini yang texture ada 2 mau warna ini atau warna hitam ini gray nya nih oh ini gray nya hitam juga ada texture kayak gini nah ini hitam texture lagi diambilin ntar gue kasih liat nah terus satu lagi yang warna glossy ada hitam sama putih jadi hitam putih black texture atau gray texture anjay 4 warna enaknya kalau tekstur itu nyeplak tangan ini nggak aman eh hitam juga sama kan nyeplak gini aman kan aman iya dan ini perawatannya juga relatif lebih mudah iya betul nah jadi kalau misalkan dahan ya biasanya ya dahan lah atau kalau nggak biasanya apa tuh poster ya kadang-kadang suka ada aja tuh gantungin poster jebret aja nah ini masih kelihatan masih aman iya kalau glossy kan beset-beset ya tapi mewah bro kalau glossy kalau glossy mungkin cocoknya buat wagon kali ya iya tapi tergantung selainnya juga sih tergantung warnanya mobilnya juga sih oh iya bener-bener iya kalau mobilnya warna senada biasanya jadi lebih kelihatan manis silvernya kayak gini abunya abunya ini ini kan ini abunya kan ini kan Yakima tipe easy trip ada 400 450 470 400 470 550 oh 550 tiga ukuran ada nih bro tuh barangnya tuh iya nih ini yang paling gede 550 ini yoi ini berapa nih? 4 berapa nih? 400 400 400 nih? iya paling kecil kayaknya gede banget nih win apa gua salah ya? ini oh iya ini 470 470 dong iya ini yang medium 400 berarti lebih kecil lagi dong iya 400 gua ada contekan gua ngintip bentar ya coba 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 nah jadi yang ini tule apa nih win? ini tule namanya apa ya? Alpin Alpin iya gua tuh kan tule flow gua tuh tadinya mau ditawar orang gua jual gak ya? cuman kan barang sekarang langka nih tergantung harga ya? iya tapi tapi si yang tipe gua yang flow itu kan paling ceper kan diantara semua kan? gak ada lagi iya itu yang paling ceper paling ceper kan? iya barang susah tuh win kadang win gak ada lagi lagi? gak ada lagi berarti simpen aja sih? paling berapa orang doang ya? gak lebih dari 5 bro oh iya? iya lu salah satunya simpen aja sih? simpen lah eh enggak dong tergantung harganya tapi mas Alpin lebih ceper flow? ceper flow flow itu yang ada di SEMA pas launching pake Audi yang pertama kali Alpin mah ke belakangnya yang pertama kali yang lu pake itu karena biasa aja itu kan buat papan ski ya? iya buat olahraga iya iya tapi dia kan kelimis banget dong kalo dipake di mu iya nah buat di wagon tuh lucu banget jadi simpen aja deh kali-kali aja ya amin nanti beli wagon yang bagus lagi iya tadi komen ada yang nawar? wih komen-komen tawar aja di tulnya flow gak ada lagi ampunnya gak ada lagi ya gue simpen aja dong yaudah simpen aja jangan deh jangan deh iya tadi ada yang nawar tuh cuma harganya harga beli oh gitu iya harga beli kan ada ceplakan tangan gopar lain dong harganya oh iya tambah naik tambah naiknya iya dong 2,5% lah 2,5% iya buat satu anak yatim biatu iya atur aja dah iya takitnya gue jadi lu sebagain ke gue lagi oh iya bener nih ini apa nih? 3 ukuran nih panjangnya ya iya yang paling kecil 165 yang medium ini nih 186 yang paling panjang 206 oh beda 10 cm iya hampir 20 ya 20-20 ya 15 cm deh 400 ke 470 400 165 470 186 550 206 oh iya bedanya gak jauh ya iya nah tingginya nih tingginya juga kalau lebar semua sama ya 90 cm tingginya yang kecil 41 yang medium 43 yang paling gede 47 hmm gue ambil yang paling kecil sih lu mau kalau misalkan gak banyak sekali penumpang di mobil artinya barangnya gak ada lu kayaknya 400 juga gede sih iya 400 aja yang paling kecil sih gue iya yang paling kecil aja mobilnya juga kayaknya juga cakepan yang iya suara dimensinya juga kecil atapnya kalau tadinya gue ngeliat silver ya karena velg gue tuh silver juga tapi karena ini lebih tua abu ini kayaknya gue ambil yang hitam glossy hitam glossy yang glossy aja oke siap karena kalau hitam tekstur gini lucu sih cuma kayak terlalu banyak corak nanti di mobil gue gitu nene glossy aja biar sama bumi jual aja kalau ntar mau ganti mau bosen ya gak yoi yoi ya tapi si banteng mas udah ini cuy udah ekspansi ruangan ada tempat-tempat yang baru bro karena camping-campingan kurang tempat majangnya ini kacangnya sih oh enggak bisa lewat bos ini naik camper yoi roof 10 wah ini gede banget ini ini tidur 4 orang ini dari bikinnya di Korea tapi gedenya di marketnya US nih Icamper ini mereknya Icamper segini berapa duit lu jual 60'an ya 60'an ya kalo ini ini tuh jemus bro ini lebih stylish ya ini lebih cakep ini bikinan Portugal tapi cuma buat dua orang lah ya ini dua orang dipasangnya di atas mobil keren, dia ada ginian-ginian ya nih, tapi gue liat ada yang masang di double cabin, pas pickupnya tuh dibake tuh, ada yang masang tuh, dia ada besi lagi di atas, yakima overhaul, keren, camping bagus juga, eh nunggu-nunggu syuting lagi di tempat, tidur siang dulu, jadi kesempatan buat istirahat, lebih enak, kalau kepanasan ada AC outdoor gue AC outdoor? bingung kan? gimana? coba-coba, AC outdoor, nih liat nih, bukan kipas angin, tapi, tapi AC outdoor, tuh, segini doang nih, gue nyalain ya, dia nih sebenernya, dianya sendiri, ini unitnya doang, dan dia punya baterai, bisa nyalain 4 jam, tapi kalau misalkan nggak mau beli baterai, misalkan mau colok ke, sekarang kan udah ame nih, pada punya inverter gitu ya, nah ini kan power bank, tapi AC ya, listriknya 220 volt, listrik, listrik rumah nih, ini lucu nih, gue nyalain ya, ini bener-bener nggak pakai listrik dari rumah, tapi colokannya colokan rumah, ini power bank berarti? ini power bank, tapi listrik PLN, tuh liat tuh, iya kan? ini gue nyalain ya, ini PC game, nanti kita buka, bukan PC game, bukan PC game, ini kita nyalain asin dulu nih, ini ada kipas doang, ada roket, kalau roket cepet dingin nih, kalau ini ya dingin biasa, atau kalau pas malu, ini yang roket nih? ini kan kita nyalain roket, kita full-in aja nih, full throttle ya kan? nanti dia bacain nih suhu kita, kalau dia udah makin dingin, biasanya dalam waktu 5 menit, dia bisa dapet 13 derajat, bisa nyalain 14 jam, 12 jam, 11 jam, ini dia masih ngebut terus, oh masih, masih ngebaca ya? iya, nanti dia, biasanya sih, dia makan listrik 150 watt, kayaknya bisa hidup 9 jam, 8 jam gitu oh, kenceng juga nih, tunggu deh, ini frewan gak deh? enggak, 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 bingung kan? nah, gue juga bingung, ini gak tau deh, gue juga bingung, California, barang California tunggu-tunggu, ini bukan yang kayak di asar, gue nih pake sebatu, bukan, gak ada air-airnya, dia ada selang, bisa ke depan, bisa ke belakang, misalkan kita di dalam tenda, unitnya bisa masukin ke dalam tenda, selang panasnya dibuang keluar, atau ini di luar, selang yang ini dikasih ke dalam, yang masuk, jadi corongnya aja wah, ini dunggu-dunggu syutingan, berasa banget, enaknya ini kemarin dipake buat tapet, yang balapan, pakai itu kan di dalam mobil kepanasan tuh, masukin ke dalam baju, boleh, enak banget nih ini oh gitu? iya oh, dikasih selang lagi gitu? iya, kan selangnya ada nih, gue ambilin ya, iya iya iya, wah lucu nih oh deh itu panasnya yeay, ini panas, jadi lu kalau kayak gini settingannya, selangnya keluarin dari tenda ini berapa ini? udah jual? disini ini 17-an 17 juta? yes non-batery kalau pake baterai? sama baterai 22 ya 22-an ya baterai tahan 4 jam? dari dia punya tahan 4 jam hmm nah, makanya jadi kalau misalkan lu habis baterainya 4 jam, lu bisa pake ini ini sih banyak lah, ini nightcore juga punya ya banyak ya, kayak gini ya oh, jadi tinggal kita lihat aja nih, kita maunya yang berapa kapasitasnya yang paling gede kan ada sampai 3600 watt, watt hournya makin lama nih, ini ngitung 4 jam nih hmm jadi bisa ada yang 8 jam, ada yang 12 jam, tergantung kapasitas baterainya hmm yang penting ini tetap hidup, nah pada saat ini habis, caranya gimana? pake solar oh, selamat hari? iya iya, ramah lingkungan ini berapa lama kalau pake solar? dia bisa penuh itu, kalau matahari terik, bacaannya tulisannya gini, 9-12 jam oh jadi antara 9-12 jam dia bisa penuh, tapi kalau misalkan mendung-mendung ya mungkin gak maksimal mungkin butuh lebih waktu lebih ramah ya, jadi bener-bener gak pake listrik rumah, kita bisa punya dari sini nih, sampai sini lucu wah lucu nih, lucu nih, ini buat nunggu-nunggu syuting mah enak banget ini yoi jadi nah itu, makanya solusi pada nanya, kenapa sih munculnya barang ini kalau yang camping di pantai atau kalau misalkan kita camping di gunung, biasanya siangnya mulai terik iya anak-anaknya mulai rewel iya ini dia nih keluar jadi siang-siang tetap aneh outdoor hehehe boleh 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 mantap nah lu nanya, ini tadi ini PC game gitu ini bukan PC game, brother ini buat camping-campingan eh jadi ini, ini boleh dibilang apa ya kayak dapur dulu deh, jadi lu tinggal taruh kompor portable ini kayak sejenis rak deh jadi lu bayangin kalau ini kepasang di belakang mobil nih, buka nih, grand mag buka tek eh terus lu bukain aja, tek tek, gua udah mau masak, mau cuci, mau apa semua di sini ini apa nih? raknya raknya ini, jadi sebenernya ini tempatnya buat dia nih yuk masak-masak-masak sih nih yuk masak-masak sih nih yuk kita kira gak kasih garam gini jadi jadi ini adalah solusi buat yang pengen campingan tapi berantahkan rak-raknya mesti bawa meja banyak-banyak, udah gak usah satu bok begini oh ini berapa duit deh? lu jual? gak tau, baru nyampe baru nyampe baru nyampe lagi dikulik harga dulu oke wih ada set-setan nih ini ide bagus nih, biar kayak ikea jadi orang ngebayangin betul gak Vin? iya iya orang ngebayangin jadi terimakasih udah nonton, jangan lupa subscribe sekut cuy eh kayak dikipasangin udah kayak enak bocah di depan kipasangin depan kulkas cuy kalo pulang sekolah buka kulkas panasan hahaha